Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel Kedapatan motor Honda Grand Pernyataan perhatikan Motornya Oke mas bro, saya mohon Jangan pandang kondisi motornya Pandanglah ilmunya Atau ambillah ilmunya Oke Yang pertama, motor ini Kondisinya yaitu mati Menurut konsumen Oke, maka akan saya hidupkan dulu Biar penjenengan paham kondisi awalnya Oke mas bro ya Ini Banyak perhatikan loh Kayak Terminator ya Terminator, oke Ini Oke mas bro, saya tidak tahu ini on-offnya mana ya Apakah ini on-nya begini atau begini ya Kita on-kan begini aja ya Oke, kita hidupkan Tidak bisa hidup Coba kita putar balik Mungkin ini asal-asal tombol saja mungkin ya Sama saja Oke mas bro Oke Agar motor ini bisa hidup Membutuhkan kompresi BBM dan pengapian Oke Kompresi Saya cek Dengan encrol Itu Kaki saya itu menunjukkan ada rasa beratnya Atau lawanan Menunjukkan bahwa kompresi itu ada Oke Kita tahan dulu Kemudian yang kedua yaitu BBM dan pengapian Sini saya BBMnya Sini saya Oke mas bro Ini BBMnya ya Kita cek BBMnya Oke ada Oke ada BBMnya ya Sama lagi sayang Ya sayang Oke Kompresi ada BBM ada Walaupun entah masuk atau tidak disini BBM ada Sudah sampai disitu ya Kemudian ketiga yaitu ngecek pengapiannya Oke Kalau penjalanan tidak ada kunci engkolnya Tidak ada engkolnya Ya penjalanan Pertama ngeceknya dari sini dulu Kita buka begini Nah Kita tempelkan mendekat begini ya Mendekat begini Oke mas bro Kemudian kita engkol Nah Itu ada loh Nah ini penjalanan perhatikan Ini pada kondisi off No off Apakah ini untuk lampu Lampu kurang tahu ya Coba pencet Balik sini Oh Malah ini yang on menjadi mati Oh hidup lagi Oh Berarti ini Lampu mungkin mas bro ini Oke Oke mas bro Berarti lampu Eh sorry Berarti skakli ini mungkin skakli lampu Mungkin Karena tidak ada efeknya Oke Yang penting adalah Tujuannya bukan urusan lampu Tujuannya adalah urusan masalah hidup Oke Maka kompresi BBM dan pengapian Semuanya tercukupi Oke Sampai disini pengapiannya Kemudian masuknya ini Ini kan sudah terakhir loh Terakhir Maka dipastikan busi ini mati mas bro Karena disini sudah ada Disini hilang Oke Nah kita cek Ya nanti gampang nanti Nah Pernyataan perhatikan mas bro Basah kan Disini No Basah Basah dan hitam Oke Kita cek dulu Ini pakai busi ini ya Denso Oke Kita tempelkan disini Kita engkol Biasanya nyetru mas bro Makanya harus beginikan Nah Dek engkol Dek Engkol Oh tidak bisa Oke Oke mas bro Kita engkol Nah Pernyataan perhatikan Kesini saya Mendekat Mendekat saya Sudah bisa tidak mendekat Perhatikan itu Oke Kelihatan sayang ya Kelihatan Oke mas bro Ini Sering sekali Ya Kalau buat mekanik Pasti paham Kalau busi ini mati Oke Kalau buat orang awam Dibilangnya hidup Karena keluar Oke Keluar itu bukan berarti hidup Bahkan keluar rata begini Ya Tapi nanti ada Warnanya Itu juga dinyatakan Dia lemah atau mati Oke Nah ini Putaran mesin sudah Glek 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 Berarti secara langsung Harusnya begini Glek 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 Hampir sama dengan ini Ya Coba penjalan perhatikan ini Oke mas bro Perhatikan ini ya Nah Tes Tes Oke Kan ada iramanya Mas bro Irama dari kita engkol Dan irama keluarnya Strum ini tadi Oke Maka penjalan gunakan logika aja Sudah terasa itu Oke Sedangkan sekarang ya Keluarnya Eh Sekarang iramanya engkolan Ya Dengan iramanya keluaran Strum ini tadi Dia sudah imbang Tapi pada saat iramanya ada disini Maka dia tidak ketemu iramanya Oke Maka dipastikan ini sakit mas bro Itu aja paling gampang ya Oke Nah Kemudian bagaimana Ini Yang mau gak mau diganti Kalau kepepet Maka ini kita potong Oke disini loh Di Kita buang Apa namanya Elektrodenya ini mas bro Kita buang Oke Kita ganti aja Oke mas bro Saya tidak promosi Ya Tapi ini adalah ilmu Oke Nah Kalau penjenengan mengalami busi hitam semacam ini Ya Ini kan businya hitam loh Dan sering mati-matian Maka Penjenengan ganti produknya Punyanya kampian Oke Ini bukan promosi ya Nah Itu Itu yang paling mudah Kemudian kalau bisa Penjenengan setting Penjenengan sesuaikan disini Karena terkadang Diganti businya pun Ya dia masih tetap hitam Karena settingannya yang salah Oke Maka ini kita ganti busi dulu Tujuannya adalah Untuk Apa mencari kebenarannya Apakah benar dari businya yang mati Intinya begitu Kita pasang ya Oke Langsung kita hidupin Oke mas bro Hidup Saya bilang hidup ya Jangan bilang tidak enak Ini urusannya adalah hidup Oke Maka dipastikan Kompresi BBM dan pengapian Ada Dimana masing-masing ini Ada penjabarannya Mas bro ya Kompresi ada penjabarannya Berapa minimal Dan Berapa minimalnya Oke Kemudian BBM Juga ada Penjabarannya Apakah BBM tadi Nyampe di bawah sini Bisa masuk ke ruang bakar Ya Mungkin BBM ada Tapi tidak bisa masuk ke ruang bakar Bisa terjadi Maka diartikan BBMnya hilang Kemudian pengapian Pengapiannya ada Ya toh Nyampe di busi ini juga ada Tapi pengetopannya salah Pengetopannya Jadi waktunya Pengapian gitu Tapi dia tidak muncul Waktunya tidak ada pengapian Dia baru muncul Nah itu namanya salah Oke Maka pengapian juga ada Penjabarannya Oke Jadi ketiga unsur ini Bukan semata-mata Tiga unsur mas bro ya Disini ada penjabarannya Masing-masing Maka jika lo penjenengan Melihat Tiga unsur ini sudah Ada Tapi kok tidak bisa hidup Maka penjenengan Ulas lagi Satu persatu Di Di apa Di selami Penjabarannya Apakah ada kekeliruan Kan begitu Oke Ini sudah hidup Penjenengan perhatikan ini Ini sayang Tidak bisa Kalau lihat sini Oke Penjenengan perhatikan ini Ini maksudnya apa ini Jadi bisa Oke Aku tak denger Ada bagus Oke mas bro Ini juga ilmu Yang tidak dipahami Oleh yang punya ini tadi Oke Saya tidak tahu Maksudnya apa Dia ditutup Pasti punya maksud Namanya punya tindakan Pasti punya maksud Oke Tapi kalau maksud tadi Tidak sesuai dengan Yang dibutuhkan Maka maksudnya adalah salah Oke Coba penjenen perhatikan Motor ini kalau ditutup begini Dari standarnya mas bro ya Maka dipastikan dia Kebanyakan makan BAB nya kurang Akhirnya pasti kembung mas bro Dan kembung itu efeknya Busi cepat mati juga bisa Oke Suaranya juga kelihatan mas bro Tertahan Ya Pada akhirnya dia akan menumpuk itu Jadi Kotoran atau Atau Sisa pembakaran itu Tidak bisa keluar dengan Sebenarnya Maka dipastikan Lama-lama akan kembung perutnya Kalau kembung Sakit Sakit efeknya apa Pada busi Ada kan Pada busi akan cepat mati Oke Ini yang terjadi Dan yang tahu maksudnya ini adalah Yang punya ini tadi Tapi Saya pastikan Maksudnya itu adalah Salah Oke Nah Ini perhatikan dulu ya Rotom mundur sayang Rotom mundur Nah Ini saya hidupin Mungkin Maksudnya suaranya Biar-biar halus Mungkin Maksudnya suaranya Agar biar halus Ya Tapi yang terjadi adalah Kembung mas bro Maksudnya suaranya selamat menikmati 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 selamat menikmati